baik teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai perintah dasar copy file di linux.min cp, cp ini adalah untuk meng-copy file kemudian disini saya sudah mengkosongkan directory belajar linux kemudian kita buat file, touch, kemudian file name, enter lalu kita ls, dan disini kita akan meng-copy file name kita akan meng-copy file name dan disini adalah target tujuannya target tujuannya misalkan saya ingin meng-copy kan di lokasi saat ini yaitu belajar linux, kemudian nama filenya adalah file name 2 enter, lalu kita ls dan disini otomatis kita telah meng-copy file name dan kita mem-paste-nya dengan nama filename 2 misalkan contoh lagi di lokasi home lokasi home ini kita akan membuat file misalkan filenya namanya adalah backup, backup a kemudian kita akan pad-nya berada di belajar linux kemudian nama filenya adalah backup a enter, kemudian isinya adalah just comment kita save dan kita copy belajar linux, backup a kita copy di belajar linux, kemudian namanya adalah backup b kita copy di file yang sama backup a, kemudian kita paste dengan nama backup b lalu kita enter dan kita cek di belajar linux kita cek cat dan isinya adalah sama oke, cukup mudah ya teman-teman kita control l, kemudian kita masuk lagi ke belajar linux, lalu ls disini kita membuat folder dengan nama search kemudian disini kita akan meng-copy file filename ini, filename kita copykan ke dalam search enter, lalu kita ls search otomatis filename telah ada dan misalkan kita ls kita ganti isi filename disini kan filename isinya dia adalah kosong kemudian kita isikan misalkan isinya adalah filename terisi terisi kemudian ctrl c lalu kita cat filename dia udah ada tapi yang di search dia kosong dan jika teman-teman copy filename kemudian target tujuannya adalah search kemudian kita enter maka otomatis file yang search search yang sebelumnya kosong di filename ini otomatis dia akan terisi nah otomatis dia akan terisi yang sebelumnya kosong dia menjadi terisi karena file tadi yang kita copy dari pelajar linux kan diadaan nah tadi itu setelah adaan dia akan menggantikan file tersebut sehingga solusinya misalkan jika teman-teman tidak mau file name yang tadi dia tergantikan teman-teman bisa menggunakan option i seperti ini misalkan saya ctrl l kita cat search kemudian file name dia adaan kan adaan kemudian misalkan disini saya ganti ls ganti cat file name menjadi kosong misalkan kemudian saya copy file name target tujuannya adalah search kemudian disini kita menggunakan option i enter enter dan disini otomatis akan ada pertanyaan apakah file tersebut akan di overwrite atau artinya apakah akan ditimpa atau diganti dan jika n berarti tidak cek search isinya adalah tetap ada tapi jika misalkan kita di overwrite kita klik yes kita cek otomatis isinya adalah kosong jadi fungsi option i ini adalah sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang misalkan terkadang lupa atau tidak ingat misalkan di dalam isi itu diganti atau tidak dan perintah ini sangat-sangat bermanfaat untuk digunakan dalam menggunakan perintah copy ini oke nanti kita akan lanjut untuk bagian copy yang kedua